Hai kembali ya Bu lanjutan ya cara jahitnya ya menengah taka meraih Hai ya setelah itu tadi kan sudah bagian depan berikan nah sekarang bagian yang bagian yang untuk open untuk apa untuk yang membuat lidahnya itu ya nah tidaknya ini ya ini namanya lidahnya sebelumnya ikut saya dulu untuk menandai bagian bagian apa bagian tanah Hai nah caranya dia seperti ini ibu gunting nih sisakan satu santai ya Nah sekarang ibu samakan dulu yang ini bagian yang tadi yang ada talinya kan nanti kan jadinya seperti ini nah tingginya ini harus disamakan ya ibu nah nanti tingginya gimana itu harus teliti nih tingginya ini harus sama untuk masang ini bagian ininya ya untuk masang bagian ininya nah seperti itu itu kan bisa larinya kan bisa ke dalam kan nanti kita pasang di sini aja nah disini ya nah mulainya dari situ terus sudah dapat seperti itu ini bordirannya ini selalu dibuka ini nanti di cek ulang kalau ketemu kebaya-kebaya seperti ini enak jadi kebaya yang apa itu namanya enak kebaya yang burkat ya bisa kita untuk menandai untuk menandai untuk menandai langkuk-langkuknya tapi supaya dia bisa ke dalam yang yang penting tidak keluar ya kalau keluar yang enggak jadi kebaya-kebaya sampai bawah sampai bawah ya ini bisa begini nanti kan nih maksudnya kan biar masuknya agak serang ke dalam ini dibuat ini kan double dibuat ini dipotong bisa enggak bisa itu kan kayak bordiran tambahan sekarang kita jahit-jahit langsung ya ini bagi ke dalam juga bisa tapi nanti agaknya tebel kalau seperti itu sekarang kita pasang ya itu kita dulu bagian atasnya yaitu kita tadi dulu bagian atasnya ya kan di sini terus teliti agak masuk ke dalam aja enggak papa ya ini ini agak masuk ke dalam aja enggak papa ya ini ini enggak masuk ke dalam enggak papa ya ya Hai inginnya dihidupkan seperti ini mah harus telatan atau tidak telatannya enggak jadi baju Hai sekarang itu gini sampai gimana kan ya tidak untung bagian atasnya nah ini dijadari bawah sini nah ini ditarik keluar nah ini dilihat harus sama harus apa kan sudah jadi seperti ini kita pasang open-nya ini ya open seperti ini nah ini kan jadinya seperti ini nah seperti ini kan ini kan buat naruh kancingnya ya kan nah sana tadi kan talinya setelah itu itu ambil disini hai 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 pasang open-nya itu saya jadi pusing tadi tidak beradu apa ya bu mantap berencuk 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 kayaknya salah nih Bu jadinya tidak beradu ini ya kan No harusnya kan seperti ini Aduh jadi diheng ke istrinya tadi udah sama kok jadi kebalik hai 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 maksudnya seperti ini tuh Hai maksudnya seperti ini nih Mungkin ya Right…. 150 hai 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 OO Hai ini dikit aja ya tapi enggak papa masuk harus pakai akal masuk paiko diambil dari sini ya ini turunkan lagi disini kita jahit sekarang ngikuti ikuti yang atas tadi ya ikuti yang bagian atas tadi tunjuknya kita di dalam ya A2F seperti ini Hai ini masukin segera sedikit apanya kurang panjang tapi dilipat langsung ya nah seperti ini Nah itu gunting ya gunting sisanya ini gunting biar tidak tebal namanya berpola baju daya tapi berpola ingat yang di-stik yang bagian atas ya ini ya yang bagian opennya ya nanti bagian borderanya ini harus ditempel dijahit nah ini larinya kesini kalau baju wang kan mungkin tuh banyak yang sudah tahu dan paham tidak usah buat tutup pasti dapat tahu masalahnya apa baju-baju seperti ini kan nggak pakai saku nanti jahit ya ibu nanti ditempel oke kan ini nanti ditempel ini bagiannya setelah ini disetika ini dirapikan ditempel ditempel terus disatukan dengan yang ini nah ini jadinya nah ini kan ibu nah ini buat tingginya ini harus sama ya tapi talinya kan disini disini nanti sangkainya disini ibu dikasih tanda tingginya itu biar sama disini kan ya nah tingginya itu sama jadi disini nanti sangkainya seperti itu ya sudah tahu ya oke selesai bagian belakangnya nanti bagian belakang bisa gini langsung nanti diubes ya ibu nah bagian belakangnya ibu ambil begini juga bisa nanti ikut sekalian diubes disini kan nah ibu langsung ibu apa mau dijahit dilipat kecil juga bisa dikasih apa itu namanya itu juga bisa begini ya kan ini caranya masak nah ini dilihat tengahnya itu diambil ya ibu ya tengahnya ini diambil ya biar dapat semua sekarang kita jahit kecil kecil aja ibu ya untuk menyambung bagian nanti depan antara depan dan belakang tangan itu harus rajin ya jadi kan seperti ini gunting setelah ibu gunting dipintis dari dari jalan seperti ini nah yang ditintis yang bagian opennya ya ibu nah disini ya bagian sini ya bagian opennya yang ditintis ya nanti bisa bulat ya setelah itu nanti ini digosok tapi sebelumnya untuk melingkarkan itu bagian ini gunting-gunting dikit ya ibu bagian dalam ini ya ini gunting-gunting dikit ya ini kan seperti ini nah setelah itu setelah ini digosok digosok ya ibu oke sekian selamat menikmati